Kenapa saya saran kami pada siswa-siswi maupun santai-santai program kami tadi adalah untuk tindakan dari Dini itu memberikan pengetahuan tentang hukum. Yang kedua adalah preventif pencegahan. Seperti yang terlihat di Ponpes Bedutomo pada Kamis pagi 19 Januari 2023, di mana para petugas dari Kejari Solo memberikan penyeluhan kepada ribuan santri yang menempuh ilmu di Ponpes setempat. Kepala Kejaksaan Negeri Solo Dik Diono Basuki Susanto yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa program Jaksa Masuk Pesantren ini merupakan kerjasama antara pihak Kejaksaan dengan beberapa Ponpes. Setelah berkelanjutan itu, kalaupun nanti masih ada waktu, kami juga akan menyampaikan beberapa materi terkait pengetahuan hukum dari siswa-siswi. Kenapa saya saran kami pada siswa-siswi maupun santai-siswi, program kami tadi adalah untuk tindakan dari Dini itu memberikan pengetahuan tentang hukum. Yang kedua adalah preventif pencegahan. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan materi terkait pelanggaran hukum apa yang biasanya terjadi di lingkungan Ponpes, baik dilakukan tenaga didik maupun siswa. Hal itu dilakukan agar para siswa dan tenaga didik dapat terhindar dari kasus hukum. Menurutnya pelanggaran yang biasa terjadi di lingkungan lembaga pendidikan mulai dari kasus kekerasan, penjurian hingga asusila, di mana para pelaku maupun korban masih bisa bersatus di bawah umur. Terkait mereknya kasus kekerasan seksual maupun asusila yang dilakukan pengurus Ponpes kepada para santri, sasaran penyeluan juga menyasar pada peserta didik serta jajaran pengurusnya. Sementara itu, Ketua LDI Muhammad Zain mengatakan, di lingkungan Ponpes Budi Utomo selain mengajarkan ilmu agama Islam, namun tetap memberikan ilmu umum termasuk hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia. Justru harus diseimbangkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi ketika santri keluar dari pondok santri ini sekitar lulus, mereka memahami benar-benar dan bisa memagari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Itu yang kami harapkan. Guna menjaga adanya tindak pelanggaran di lingkungan Ponpes, baik di gedung sekolah maupun asrama, pihaknya juga memasang kamera CCTV sehingga dapat pengawasi tiap kerekerik siswa maupun tenaga pendidik di lingkungan Ponpes. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!